Bapak, Mika! Akan aku beri pajaran mereka! Supanya kita punya musuh yang sama. Kalau begitu, ayo kita cari bersama-sama! Jauh sekali perjalananmu sampai ke sini. Hanya untuk menjelaskan seorang pencuri. Kalau yang dicuri itu uang atau harta benda, aku tidak peduli, Kian. Tapi ini yang dicuri cambuk wasiat. Cambuk wasiat? Apa nama cambuk wasiatu itu? Cemeti Amara Suli. Berarti kamu penekar sejati, Kian. Sebab Kian Ageng Jembar Jemantor, tidak akan begitu saja menyerahkan Cemeti Amara Suli padamu. Jika di dalam dirimu tidak ada sesuatu yang istimewa. Kian tahu, Kian Ageng Jembar Jemantor pemegang Cemeti Amara Suli. Hanya aku dan gurumu yang tahu. Kamu tahu, nama orang yang mencuri sembuk wasiatmu itu? Tahu, Kian. Namanya Sarkali. Maling lecik. Dia punya jalan mali rupa. Hingga bisa merubah dirinya menjadi orang lain. Orang sakti seperti apapun, akan mudah kena tipu. Jika menghadapi Sarkali. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Apa gurumu pernah mengejarkan Hizip Kofi? Kamu harus berpuasa tujuh hari. Amalkan Hizip Kofi. Setiap selesai sholat lima waktu. Baca seratus kali. Selesai membaca. Kusapkan ke matamu tiga kali. Insya Allah, kamu akan melihat sesuatu yang agiti. Terima kasih, Kiyai. Ajaran Kiyai akan saya amalkan. Menghadapi pencuri yang punya ajian mali rupa. Kamu harus sabar, Sumbar. Sebab jika kamu marah, dengan gampang kamu akan kena tipu. Jadi syaratnya kamu harus sabar. Insya Allah, kamu akan menang. Sini duduk di sampingku, Farida. Apakah kau betah tinggal di istanaku? Aku betah sekali, Wak. Tapi aku tidak bisa berlama-lama di sini. Karena pasti Sembara dan Basir cemas denganku. Karena aku sudah lama menghilang. Apakah kamu mencintai Sembara? Dulu aku pernah menangkat anak dari kaum manusia. Benarkah? Benarkah? Iya. Namanya Nyai Kembang. Aku membuat patung ini sebagai pelepas rindu jika aku terkenang dengan Nyai Kembang. Dia ditawan oleh Mak Lampir. Kenapa tidak dirembut? Nyai ratukan sakti dan mempunyai pasukan yang banyak. Aku yakin, Mak Lampir pasti kalah. Mak Lampir bukan manusia biasa. Dia manusia setengah setan. Aku pernah bentroh beberapa kali dengan Mak Lampir. Tapi tidak ada kata kalah atau menang. Sehingga aku tidak bisa merebut Nyai Kembang dari tangan Mak Lampir. Sepertinya aku pernah melihat Nyai Kembang. Di mana? Di sebuah lukisan di rumah Mak Lampir. Oh, itu lukisan yang dibuat oleh Adolf Peter. Orang Belanda, suami dari Nyai Kembang. Tapi untuk apa Nyai Kembang ditawan oleh Mak Lampir? Ceritanya sangat panjang. Berawal dari pertempuran antara Temunggung Suratani dan Mak Lampir. Temunggung Suratani. Cukup sampai disini saja, Lampir. Satu, kau masuk kurungan. Maaf Temunggung, tapi di antara kita tidak ada permusuhan. Tapi perbuatannya melanggar hukum Mataram. Dan berani menantangku, Temunggung Suratani. Singa Mataram. Hamba tidak bersedia bertarung dengan kanceng Temunggung. Hop! Sampai jumpa!